Intro Hai, balik lagi bersama saya Andi Toyoda Cooking Channel Hari ini aku memiliki Ikan Kerapu Raksasa Bersama saya Ini ikannya berat sekali Nah, dengan ikan sebesar ini Hari ini saya ingin breaking down Ikan ini, saya ingin membuka Isi perutnya, saya ingin tahu rasa Dagingnya, karena ini pertama kali Juga untuk saya, untuk bisa mendapatkan Kesempatan untuk memotong ikan sebesar ini Jadi saya udah gak sabar lagi Kita lihat caranya Karena disini nanti kotor, aku akan membersihkan Siziknya di luar dulu Kita akan membawanya Ini dia ikannya, besar sekali Saya ingin membersihkan sisiknya dulu Disini, kalian bisa lihat sisiknya Itu dia tidak terlalu besar Jadi dia tipis banget Dan gampang banget untuk dibersihkan Jadi, saya kira ini sisiknya akan tebal-tebal Tapi ternyata gak juga Tapi untuk ikan kerapu sebesar ini Kulitnya tebal banget Ini kalian bisa lihat kulitnya itu Ketebalannya itu lebih tebal dari Ikan-ikan biasanya Jadi, kalau misalnya masakan kalian tidak benar Itu mungkin bisa menjadi karet Atau sebaliknya Jika kalian masaknya dengan benar Itu akan menjadi sangat enak Karena kerapu ini banyak sekali memiliki kandungan gelatin Jadi gelatin itu Ini, yang kulit-kulit seperti ini Yang ada di ekornya yang ini Ini gelatin Bagus banget untuk Muka Itu untuk kecantikan juga Jadi, sebisa mungkin kalian Makan gelatin yang banyak Dan disini Ikan kerapu itu identik dengan Dia memiliki lendir Jadi, banyak banget memiliki lendir-lendir Seperti ini Jadi, kalau misalnya kalian punya sarung tangan Lebih baik pakai sarung tangan Karena ini cenderung licin banget Jadi, kalau kesplice itu Bisa saja kena duri Karena di bagian atas seperti ini Durinya tajam banget Seperti ini, ini bahaya banget Kalau kena tangan Ini ikannya semakin besar Sisiknya semakin susah untuk diberikan Karena apalagi ikan seperti ini Kan dia memiliki lendir Jadi licin banget Tapi dia tidak tebal Jadi Oke, baliknya juga Saya berharap Biar rasanya itu sama dengan Ikan kerapu yang kecil Cuma karena saya tidak pernah Jadi Saya penasaran banget Oke, ini kira-kira Sudah saya bersihkan sedikit Saya ingin mencucinya terlebih dahulu Terat sekali Ini tenaga saya sudah habis Untuk membersihkan sisiknya Nah, ini saya sudah membersihkan sisiknya Seadanya saja Tidak bersih-bersih banget Ini ukuran Cerapunya Waktu didapat itu Hitungannya pas Satu meter Dan untuk beratnya Itu kurang lebih 15,5 kilo Dan ini adalah Hasil tangkapan Dari spare fishing Dari kakak saya Dan untuk kalian yang Cepo dengan Nonton spare fishing Kakak saya Bisa dilihat di video Di atas ini Kali ini aku Akan makan Bagian Satu bagian saja Jadi satu bagiannya Tidak aku potong Jadi aku akan Membelah Makan ini Aku tidak yakin Ini bisa dibelah Dengan pisau seperti ini Cuma kita akan coba Yuk Untuk pertama-tama Kepalanya kita sisikan Jadi aku ingin Melihat isi perutnya juga Tapi aku ingin Memotongnya dari atas Seperti ini Aku ingin membuat Beberapa hidangan Dari makanan ini Cuma aku belum tahu Aku akan memikirkannya Sampai memotongnya Tuh Ini Tulangnya keras banget Benar-benar keras Dan isi perutnya juga Langsung kelihatan Kalian bisa lihat Isi perutnya Ini menyeramkan Biasa monster Dia memiliki Isi perut yang Aneh-aneh di dalamnya Dan ini agak Bau juga Sedikit Oke pertama Aku akan mengeluarkan Perutnya dulu Besar sekali Ini adalah perutnya Terima kasih telah menonton! Ya ini dia Isi dari Perut Ikan Kerapu Giant ini Kita ingin melihat Dia makan apa saja Yuk kita buka Jadi ikan kerapu ini Makanannya dia adalah Wih apa itu? Oh tulang Nyeramkan ya Jadi ini adalah Isi perutnya Ini apa ini? Oh apa ini? Tulang Tulang Ini adalah tulang ikan Ini gak tau tulang ikan apa Tapi ini adalah tulang Dari ikan Yang saya tidak tahu Oh iya ini ikan Ini adalah badan dari ikannya Tukan Ini adalah Mulutnya Kepalanya Dan ini adalah Perutnya Lalu disini ada Hati Ini hatinya sudah Bau Dan ini Apa ini? Ini ususnya Sepertinya Nah seperti ini Bentuknya ini Kayaknya usus Mungkin bagi yang kalian yang tahu Mungkin bisa komen di bawah ini Dan ini Bentukan usus Bener Ini bentuknya seperti usus Ya itu dia Nah Untuk perutnya Saya ingin menggunakannya Untuk sup Jadi kita bersihkan dulu Oke untuk membersihkannya Saya ingin merebusnya dulu Biar bersih Next aku akan memotong dagingnya Disini keras banget Jadi Saya gak yakin Bisa memakai pisau biasa Jadi Pelan-pelan saja ya Besar sekali Maafkan aku ini kurang bersih Saya memotongnya Karena Susah banget memotong ikan Gila seperti ini Kalian bisa lihat disini Ada insangnya masih Jadi untuk kalian Kalau misalnya ada waktu Kepalanya ini Cocok banget untuk dijadikan Sup kepalaikan Karena Kerabu ini memiliki gelatin Yang banyak banget Di Mukanya Seperti Misalnya bibirnya seperti ini Ini enak banget Di bagian sini Kayak Ini gelatin-gelatin ini Ini cocok banget Untuk menjadi sup Dan Ini sehat banget Untuk tubuh Nah jadi Ikan sebesar ini Memiliki kandungan yang Lemak yang banyak banget Ini kalian bisa lihat Disini ada putih-putih Nah ini Ini adalah lemak Dari ikannya Dan untuk satu bagiannya Ini aku ambil dulu Ini satunya lagi Aku akan Nah ini dia Satu bagian badannya Ini bagian perutnya Ini bagian badannya Jadi ikan sebesar ini Dia Uratnya itu Dia lebih besar Dibanding biasanya Jadi kalian bisa Akan melihat Belahan-bahan seperti ini Nah Belahan-belahan seperti ini Yang memisahkan ikan Dari bagian-bagiannya Seperti bagian perutnya Terus bagian badannya Tenderloinnya Contohnya Nah ini dia Ini adalah bagian Loin dari Ikan Jadi aku akan Potong dulu Jadi biasanya kalian bisa Melihat ada garis disini Itu yang Menjadi titik Kalian untuk memotong ikannya Nah ini dia Kan kalian bisa melihat Ada garis Itu disitu Kalian potong Seperti ini Oke Lalu disini aku akan Memotong lagi Menjadi Beberapa bagian lagi Nah kalian bisa Reset disini Disini sudah kebelah Jadi disini titik Untuk membelah ikannya Oke Nah untuk masakan pertama disini Aku akan menggunakannya Untuk karage Atau digoreng dengan tepung Seperti KFC Tapi dengan bumbu yang Jepang Nah untuk karage disini Aku tidak akan mengakai kulitnya Karena aku takut Nanti kulitnya tidak matang Jadi dia akan menjadi Seperti karet Jadi aku akan Memisahkan kulitnya dulu Ini gampang banget Memisahkan kulitnya Karena kulit ikan ini Tebal banget Kalian bisa lihat Betapa tebalnya dia Seperti itu Jadi ini Gampang banget Nah untuk karage Itu kita potongnya Gampang aja Seperti ini Oke Seperti ini Tidak perlu terlalu Susah-susah Langsung saja Ini sudah menjadi One bite Oke untuk bumbu karage Itu Biasanya Itu menggunakan Saos teriyaki Dicampur dengan jahe Tapi karena disini Tidak ada Nah jadi hari ini Aku akan menggunakan Bumbu yang sudah jadi Ini bumbu sudah jadi Ini didalamnya Ada mirin, sake, garam, dan gula Itu dijadikan satu Tapi untuk kalian Kalau mau bisa ditambahkan Bawang putih dan jahe Untuk karage yang asli Cuma Biasa langsung saja Seperti ini Kalau malas Seperti saya Dan Ditambahkan Dan ditambahkan garam Sedikit Seperti ini Dicampur Lalu kita marinasi sebentar Nanti kita akan goreng Dengan tepung Oke Nah lalu selanjutnya Disini aku akan membuat Steam ikan kerapu Yang sudah pernah Aku buat juga Di video sebelumnya Jadi aku akan membuatnya Dengan cepat saja Dengan ikan kerapu ini Jadi aku akan menggunakan Badannya Nah untuk Ikan kerapu steam Aku ingin menggunakan kulitnya Karena kulitnya akan Menjadi empuk Jika di steam Jadi Untuk potongannya Saya buat seperti ini Nah untuk steamnya Aku buat simple saja Karena saya tidak memiliki Tempat yang besar Jadi untuk steamnya Misalnya aku akan Menggunakan Segini Keempat Oke Nah untuk bumbunya Disini Aku memiliki garam Ini aku buatnya simple banget ya Garam Diratain Lalu ada Kaldu jam bertotoli Lalu ada bawang putih Lalu ada jahe juga Lalu disini kita memakai Arak masak Ini akan membuat Rasa khas dari Cainnya seperti ini Dan sedikit Ajinomoto Lalu kita aduk-aduk Lalu kita akan steam Nanti kita akan Pindahkan ke piring yang bersih Jadi ini sementara Karena tempat steamnya Tidak besar Jadi ini saja yang masuk Oke kita steam dulu Nah lalu ini Kita akan steam Kurang lebih 15-20 menit Atau sampai matang Nanti kita akan Lihat lagi Ini aku punya Sup jjig Disini Aku akan membuat Sup Korean Sup Nah aku ingin Menggoreng Ini ya Ini karagenya Jadi kita panaskan Minyak koreng dulu Ini dia Perut dari Ikan kerapunya Besar banget Tebal banget Ini kasian banget Di bawang Jadi saya akan Memasukkannya ke Sup Korea Ini sudah saya Rembus tadi Dan ini Teksturnya itu Seperti Bumi Seperti itu Jadi ada kriuk-kriuknya Dan ini pasti enak banget Jika dijadikan sup Pasti enak banget Oke untuk sup jiginya Disini aku akan Tidak akan terlalu serius banget Buatnya Jadi karena aku sudah pernah Buat di video sebelumnya Jadi aku potongnya Agak Seadanya saja Nanti karena akan jadi sup juga Ya udahlah Jadi langsung saja Kita masukkan Seperti ini Lalu disini juga ada tahu Ini tahu sutra Tahu sutra magang Masukkan seperti itu Lalu juga Ada kimchi Ini kimchi buatan saya sendiri Jadi Enak banget Masukkan Dan disini aku memiliki Kucai Kucainya kita potongin Seperti ini saja Dan jangan lupa Jamurnya juga Ini untuk jamur Di bawahnya kita potong Disini saja Jadi ini langsung bisa dipakai Seperti ini Dan kita akan merebusnya Dan disini ada ikan Ikannya Kita langsung taruh Seperti ini Dan kita akan Merebusnya Nah ini untuk karaginya Pertama-tama kita buang dulu Marinitnya Lalu kita Ini tepung ini Aku campurkan tepung terigu Dan tepung beras Dan aku isikan sedikit Bubuk Bubuk micin Seperti itu Kaldu jamur Oke Kita aduk-aduk Seperti ini Jika sudah teraduk Seperti ini Langsung saja kita goreng Ini minyaknya sudah panas banget Sebenarnya tidak boleh terpanas ini Tapi karena Aku tidak ingin menunggu Langsung saja Seperti ini Ini kerapu steam Ini ada karaginya Nah aku akan membuat Chinese style Crispy Lalila Atau kerapu Ini masanya agak cepat Jadi tidak ada resepnya Kalau kalian kalau mau tahu resepnya Aku akan buat di Youtube channel berikutnya Ini ada arak masa Ada ikan Ada tos kiram Lada Ini dia Cigai Dan satu lagi Dan satu lagi Katsu Ya ini dia 5 dish dari grouper buatan aku Ini yang paling kelihatan enak Ini adalah Sup jigai Ini ada katsu Ada kimchi Ada namuru Ini untuk kalian yang kalau mau tahu cara buatnya Ini Korean namul Kalian salah gitu Kalau mau tahu cara buatnya Bisa komen di bawah Ini Chinese food Ini stir fry With oyster sauce Karage Dan ini steamnya Nah aku akan cobain dulu Dari karagenya Ini dia Hmm Untuk lagingnya Enak banget Kalau karagenya Ini tadi aku dapatnya cipin sedikit Untuk steamnya Nah untuk steamnya sebenarnya tadi Agak kurang rekomen Ternyata Kulitnya seperti karet Jadi kurang enak Tapi untuk rasanya Hmm Seperti laging ayam Lumayan keras Ternyata lebih enak digoreng Ini aku mau coba yang Chinese style Hmm Ini enak Ini enak Ini enak Ini tidak rekomen Lalu katsu nya Hmm Seperti ayam Rasanya Kalau Seperti ini Dan Yang juara adalah Ini dia Cigai Ini pasti enak Ini sudah Tidak usah diragukan lagi Tapi ternyata Ikan sebesar ini Tidak cocok Dijadikan sup Karena ternyata Ternyata Seperti karet Tapi untuk kuahnya Kita cobain Hmm Kurang kaldu Jadi Ternyata ikannya Tidak memiliki banyak kandungan kaldu Seperti ikan tuna Nah itu biasanya kaldu nya kan banyak Ini mungkin agak hambar Mungkin karena dia besar Jadi rasa dari ikannya itu kurang Menurut aku Pribadi Itu dia semua tadi breaking down Dari ikan kerapu grouper Raksasanya itu Nah aku ingin beri penilaian Untuk rasa dagingnya Itu tergantung Cara masaknya ternyata Jadi kalian tidak bisa bilang Gak enak Hanya karena satu masakan Tidak enak Jadi misalnya Contohnya ini Karage Ini cocok banget Menurut aku Untuk makanan karage Cocok banget Dan untuk Chinese food Juga cocok banget Dan untuk ini Kurang rekomen Karena ternyata Rasa dagingnya itu kurang Dan ini cocok Dan ini tidak Jadi mungkin yang direbus-rebus Atau di steam Kurang cocok Untuk grouper yang besar Karena dia agak sedikit ambar Nah Untuk kalian Yang suka dengan video saya Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe See you on next video Bye